selamat menikmati ini nama pemancingannya pemancingan Pak Sopir Suparyanto Toning Dukuh Butuh RT22 RW11 Situwarno, Wonosari Klaten ini ada nomor HP ada Patin, Nila, Lele, dan Gurame jadi seperti ini iwaknya berkelupak-kelupak tadi disana nonton iwaknya disana ada penyak seperti ini nah, kita bisa naik ke sini guys kita bisa naik ke sini oh ya iwaknya berkembang lupa 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 Lord jadi ini baru selesai kalimatinya tadi ya guys itu kalimatinya tadi disana itu banyak banget eceng gondok nah di luar kolam ini tuh juga ada karambah-karambah ada karambah-karambah disana juga masih ada tuh Masya Allah ini kalau mancing liar disini mancing liar kayak iwaknya gede ini iwaknya gede ini berarti bisa mancing liar teman-teman bisa mancing liar kalau mau kolam disini ini udah pasti banyak iwaknya liar disini bisa kalau mau nyobok kesana kalau enggak tergelam boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kita sekarang udah ada di pemancingan Pak Sobir yang dilamarkan di desa dikutuh latin ya Pak ya itu jadi sekali yang akhirnya pemancingannya Pak Sobir sejak tahun 1086 limaan tahun 35 tahun ini sama bapak yang dibelakang ini tuwek ngepiki iya betul tuwek ngepiki iya jadi sejak nyenengan masih muda saya dulu aslinya ini bukan apa ya bukan petani saya dulu aslinya seliman saya dulu aslinya perlu desa bisa dapat nama Pak Sobir ya itu Karapan itu nama apa ya nama hukunya dari dulu nama aslinya suparianto jadi Pak Sobir ya itu makinah mantan apa mantan pulga semalah mantan semingan dulu aku di soro di pasal suyanko di soro sejak 15an tahun ini sedih itu yang maju berapa orang iya pokoknya kurang lebih itu kalau seminggu ya seminggu itu ya seminggu itu rata-rata ya kurang lebih sepengah ton luar masuk itu luar masuk ini kan dua beli ya oh dua beli tapi jenengnya di ternak buat ternak ternaknya buat ternak jadi itu lah stok terus nanti itu pemajian-pemajian itu ngambilnya dari sini buka jam jam 8 itu jam 5 sore lumayan lumayan temen-temen yang ingin bikin enak pokoknya disini gak ngelayani pagi malam jujur masalah masalah itu untuk aktivitas itu kalau masalah bisa hidrahat sore itu bisa aktivitas ke masjid itu kan semuanya supaya dapat biar biar imbang terbesar terbesar sampai 10 kilo ada pernah masih ada gak ini sekarang ini paling gede itu 50 50 50 di dafturnya 1,5 1,5 1,5 rata-rata rata-rata di pemandingan ini cuma 1 kilo lebih tapi ada 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 disini selain ini diambil dari petani disini gak cocok air gak cocok di sejarah kalimatin itu yang dulunya aslinya itu pengawan seluruh pengawan seluruh yang aslinya terus pengawan seluruh dulu berkelok kelok ini kan untuk digurus sengaja digurus terus yang kilok kilok terus dinyakkan masing terus semenjak tahun 86 juga begitu dikandung aku punya imisi ini dari seling kita saya ambil pikiran ini harus dimanfaatkan setelah mancing bisa dimasak juga kalau segar ini yang patin itu 24 ribu kalau sudah masak dalam artian porsenan porsi itu satu kilo ikan nasi wawapan sambal itu disini cuma 60 ribu cukup empat orang murah 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 yang terbuk kalau cuma digoreng itu 34 nah gurami juga ada disini banyak tapi ingin spek gurami tapi gurami di sini enggak diambilkan 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 orang banyak kan seleranya kan enggak sama maslah ya gurami itu mirip banget kalau lepas mati itu maslah itu dan umpan bebas maslah umpan bebas tapi yang dilarang di sini pakai lumut satu hari dua hari itu sudah berkembuan memenuhi kolam ikan dah lemes itu bahkan bisa mati makasih waktunya fasilitasnya dan ambillah kita terhibur ya makasih teman-teman kalau pengen mancing sangat rekomendasikan dengan pak sobring di desa butuh laden buka dari jam 8 sampai jam 5 sore dengan sistem kilauan dan bedanya sangat murah bisa dimasak juga terima kasih sistemnya sama-sama gak saling dirugikan dan interview sama bapak suprianto suprianto assalamualaikum warahmatullahi berkat walaikumsalam terima kasih